Menyebut pergantian tahun baru hijriah akan menjadi lebih bermakna pemeriksa jika dimulai dengan sesuatu yang baik Seperti dengan memperbanyak amalan, diantaranya amalan sunnah utama yang dapat dilakukan pada momen pergantian tahun di tanggal 1 maharam Walaupun sekarang sudah memasuki tanggal 1, diketahui bahwa pergantian tahun baru hijriah di sejumlah tempat masyarakat muslim menyebut dengan meriah Hal ini tidak lain adalah sebagai ungkapan kebahagiaan ada rasa syukur atas nikmat Allah SWT Bulan Muharam merupakan bulan pertama dalam perhitungan kalender hijriah Selain itu, bulan ini juga termasuk dalam satu dari empat bulan mulia dalam Islam Yang diharamkan, yang dihormati, yang dimuliakan Nah, tak hanya sekedar tahun baru Islam Pada bulan Muharam ini juga terdapat sejumlah peristiwa penting dan bersejarah pada umat Islam Oleh karena itu, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu yang berharga ini 1 maharam 1446 hijriah jatuh bertempatan pada tanggal 7 Juli 2024 Pada momen tahun baru Islam tersebut, umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan puasa dan doa awal Serta akhir tahun Berikut penjelasan yang dilansir dari laman NU Online Pemirsa Pertama, puasa sunnah Muharam Ini dalam riwayat Abu Hurairah Rodi Ru'an Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharam Dan sholat yang paling utama setelah sholat parduh adalah sholat malam Hadis riwayat Muslim Dalam hadis lain disebutkan juga bahwa puasa 1 hari di bulan Muharam Pahlanya senilai 30 hari berpuasa Riwayat dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda Orang yang berpuasa pada hari Arafah Maka menjadi pelabur dosa 2 tahun Dan orang yang berpuasa sehari di bulan Muharam Maka baginya sebab puasa setiap sehari pahala 30 hari puasa Hadis riwayat Atta Berani Ada pun niat puasa adalah Nah, waitu Saumal Muharrami Lillahi Ta'ala Saya niat puasa Muharam Karena Allah Ta'ala Kemudian membaca doa awal dan akhir tahun Mungkin Bapak Ibu dan hadirin ada banyak yang sudah tahu hal ini Amalan membaca doa awal dan akhir tahun Untuk doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib pada akhir tahun tanggal 29 atau 30 Julijjah Sementara doa awal tahun dibaca setelah maghrib pada satu Muharam Masing-masing doa dibaca sebanyak tiga kali Doanya Allahumma ma'amiltu min amali fiha dihis sanati ma'nahaitani anhu walam atub minhu Wa halumta fiha alaya bipadlikha ba'da kudrotika ala uku bati Wa da'atani ila ta'ubati min ba'di jaru'ati ala maksiatika fa'inni Po'inistagha va'inistag far Po'inistaghafer tu ka pag virili Wa ma'alimtu fiha these hai kap我就 Wa wa'atani alayhi shawaba pas aluka Ang takkobbala minni Wa la takto rajali min ka ya karim Tuhanku aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini Dan termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat Perbuatanku yang kau malumi karena kemurahanmu Sementara kau mampu menyiksaku dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat Sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakaimu Tuhanku aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini Dan perbuatanku yang dijanjikan pahalamu Janganlah kau membuatku putus asa wahai Tuhan yang maha pemurah Doa awal tahun Allahumma angtal abadiyu kodimu awalu wa'ala padalika azimi wa karimi judika Mu'awalu wahada amma yadidungkod akbala As'alukal ismatafiha minasyaitoni wa awliyaihi Wal'awna ala hadihin nafsi amma roti bisyawii Artinya Tuhanku kau yang abadi kodim dan awal Atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia Kau menjadi pintu harapan Tahun baru ini sudah tiba Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walainya di tahun ini Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian Mendekatkanku pada rahmatmu Waih Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan Mudah-mudahan Allahusmanu wa'ala memaafkan saya juga para pendengar semua Itulah walau alami sahab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh